mau memberikan 5 tips bagaimana mengatasi anxiety atau anxietas ya guys apa kabar kalian semuanya kalian bersama saya Kak Sass salam kenal yang belum kenal yang udah biasa ngikutin vlog Kak Sass welcome back dan Kak Sass kali ini mau memberikan 5 tips bagaimana mengatasi anxiety anxiety atau anxietas ya ini berlaku untuk orang dewasa bisa juga diperlakukan untuk anak-anak tapi konsepnya lainnya untuk anak-anak dan kalau kalian punya anxietas kalian sudah tahu apa rasanya bagaimana rasa anxietas itu ya dan biasanya saya kalau berkonsulta konsulta pasien saya konsultasi sama saya biasanya kita akan membahas hal-hal yang apa yang membuat mereka anxious atau mempunyai pikiran agak cemas-cemas gitu anxiety gitu jadi kita mencari hal yang benar-benar membuat mereka anxiety mungkin mungkin dari masa lampau mungkin dari saat ini masalah atau tekanan yang mereka sedang punya dalam hidup mereka ya maksudnya ya tetapi kali ini saya tidak akan membahas anxietas itu sendiri dan saya akan memberikan tips karena saya sudah bikin video kalau nggak salah tentang anxietas video nanti saya akan taruh linknya dibawah kalau saya bisa temukan ya di videonya udah lama sih kayaknya ya anyway tips yang pertama adalah cari kesibukan kenapa kalau kalian dalam masa-masa anxious atau anxiety khawatir kalian duduk ngelamun dan memikir itu akan memikirkan hal yang tidak-tidak jadikan pikiran itu asalnya kecil jadi membesar jadi kalau kalian punya sibukan itu bisa mengalihkan pikiran kalian dan kalian bisa mengisi waktu itu daripada khawatir bisa untuk mengerjakan sesuatu mungkin membersihkan rumah atau mungkin membuat apa aja yang bisa produktif ya atau mungkin keluar dengan teman-teman berolahraga atau makan apa aja yang bisa mengisi waktu kalian daripada duduk melamun dan memikirkan hal-hal yang tidak baik atau memperbesar-besarkan pikiran kalian anyway itu tips pertama cari kesibukan ya dan aja tips yang kedua adalah fokus ke area anxietas kalian am orang punya anxietas itu berbeda-beda ya sebenarnya kadang ke jalannya maksudnya ada yang pusing ada yang kepalanya itu lightheaded ada yang terasa di on nggak bisa ngomong atau terasa ceceke atau terasa dadanya itu apa ya detak jantungnya apa cepat dan juga ada juga yang merasa kayak ada butterfly feelings di dalam perut atau perutnya mulus ya kalau orang Jawa bilang mulus dan ada juga yang merasa tangannya pasah yang ngemetar ya dan ah disitu kalian kalau memfokuskan saatannya merupakan yang tuh mulus gitu ya kalian fokus ke perut itu perasaan mulus itu dan alam bernafas mengambil nafas yang slow pelan-pelan gitu ambil nafas dari hidung keluarkan dari mulut berulang-ulang dan fokus di daerah di mana kalian merasakan anxietas tersebut karena apa dengan begitu kalian tuh mengalihkan perhatian kalian di di mana kalian merasakan anxietas itu dan tidak memikirkan up pikiran yang kalian khawatirkan tadi jadi mengalihkan dengan memfokuskan ke daerah di mana kalian merasakan anxiety tersebut oke itu yang kedua fokus ke daerah di mana kalian merasakan anxietas kalau kalian sakit kepala kalian ambil nafas berulang-ulang sambil sampai maksudnya sampai kalian tuh merasa tenang ya Oke yang ketiga adalah olahraga 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 tuh udah disarankan oleh dokter dimana aja pasti itu disarankan ya kalau mampu ya olahraga kalau tidak mampu ya Bagaimana lagi kalau kalian yang masih mampu berolahraga olahraga itu bagus banget ya kadang-kadang orang saya nggak ada waktu pasti kalian bisa mencari waktu 10 menit 15 menit berjalan ke dengan gym ke bersepeda atau kalau nggak bisa keluar rumah yoga di dalam rumah sekarang banyak itu guru-guru yoga di YouTube itu bisa ikutin yoga relaxation dan juga kalau kalian seandainya sibuk ngomong anak ya ada anak di rumah kalian bisa buat dancing sama anak-anak kayak olahraga itu kan ada lagu anak-anak yang fun anak-anak pasti suka dancing coba deh coba dengan anak kalian kalau kalian suka ini berdansa dengan anak-anak itu sebuah bonding juga dengan anak-anak jadi itu apa ya fungsinya dua bisa untuk bonding dengan anak dan kalian juga akan merasakan kesenangan juga dan bisa merileksasikan masa-masa kalian dari al-rasa Insight tersebut itu olahraga kalau kalian kuliah masih kuliah enggak ada waktu untuk olahraga bisalah jalan di sekitar kampus bisa mah juga bersepeda atau swimming atau maksudnya berenang itu semuanya banyak fungsinya kalau kalian tuh aktif karena apa anxiety itu kadang-kadang berbentuk energi ya jadi kalau kalian pas anxiety itu banyak energinya makanya kayak rasa nervous because tubuh kita itu mengeluarkan zat kimia yang memberikan kita energi energi itu adalah energi stress jadi tidak bagus harus dikeluarkan dengan olahraga biar kalian itu tidak mengedap ah energi yang negatif itu oke yang keempat sebentar ya ah telepon teman itu penting banget ya makanya kalian kalau paling enggak kalau kalian punya lima orang di dalam list kalian coba bikin list orang yang kalian terpercaya dan kalian bisa apa ya ngomong saat kalian merasa Insight terus bikin lima ya Kenapa kita harus bikin lima atau seenggaknya empat lah ya lima itu biar seandainya yang satu pergi keluar kota atau lagi sibuk atau lagi tidur kalian bisa telepon teman yang lainnya atau keluarga ya ada lima orang pokoknya keluarga atau teman siapa aja yang kalian dekat jadi kalau orang satu nggak bisa ngangkat telepon kalian bisa telepon orang yang lain lagi dan kalau yang dua itu nggak ada kalian bisa telepon yang nomor tiga dan begitu makanya kita ada beberapa teman di calling list itu dan dengan begitu kalian bisa ngomong dengan mereka secara langsung texting sih bisa tetapi saya rekomendasikan untuk kalian telepon langsung karena Abang dengan mendengar suara teman itu akan bisa menenangkan kalian juga apalagi kalau kalian bisa bertemu secara langsung itu lebih bagus tetapi kalau tidak telepon juga bisa texting menurut saya bisa sih cuma enggak efeknya itu enggak begitu bagus dengan kalau kita mendengar suara orang-orang lain ya tapi kalau kalian adalah temannya jangan dimarahin jangan bikin orang yang punya Insight itu tambah khawatir ya ini pesan saya kalau mereka telepon lagi Insight kalian harus membantu menenangkan paling tidak mendengarkan lah kalau mereka punya apa ya permasalahan itu ya nomor empat adalah punya lima setidaknya atau empat teman untuk calling list untuk ditelepon kalau pas lagi Insight lagi at-attack ya oke yang kelima adalah konsultasi guys counseling ya counseling bisa ke psikologi psikoterapis seperti saya atau psikiater kalau kalian counseling psikologis atau psikoterapis seperti saya kami tidak bisa memberikan preskripsi obat ya karena kami trainingnya bukan medical dokter jadi kalian harus ke psikiater karena psikiater itu dokter jiwa yang trainingnya juga untuk medical dokter dan jangan jangan seganjigang jangan malu karena apa itu kan kalian bisa mengapa yang membantu diri sendiri dan kalau kalian nggak ke dokter atau psikoterapis psikiater kita nggak ada kerjaan dong dan profesi ini diciptakan karena ada keperluan dari masyarakat yang memang menyakit ini ada jadi nggak mengada-ada gitu maksudnya ya Jadi kalau nggak ada orang yang memerlukan orang seperti kasar psikoterapis nggak ada kerjaan dong anyway ini semoga tips-tipsnya bermanfaat untuk kalian Oke saya rangkumkan yang nomor satu ya tadi adalah cari kesibukan yang kedua fokus di area Insight yang ketiga adalah olahraga yang keempat telepon teman tadi ya yang kelima adalah counseling atau ke psikoterapis atau psikologis atau psikiater anyway kalau kalian suka video ini silahkan thumbs up kalau kalian mau video-video yang begini komen di bawah dan sampai segini dulu I'll see you the next video God bless you salam dari karena saudara-saudara Amerika bye-bye